Longsor secara bertahap dari tahun ke tahun menimbulkan jurang menganga sedalam puluhan meter di kampung babakan Bandung RT01 RW10 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Jurang tersebut hanya 1 atau 2 meter dari Jalan Pagermaneh yang lebih dikenal dengan nama Jalan Punculut Pemerintah Desa Pagerwangi pun mendesak pihak provinsi agar segera memindahkan jalur penghubung Lembang dengan Kota Bandung tersebut Jalan Pagermaneh atau yang lebih dikenal dengan nama Jalan Punculut tepatnya di kampung babakan Bandung sudah beberapa kali terjadi longsor yang mendekati badan jalan jika tidak diantisipasi dari sekarang maka jalur penghubung Lembang Kota Bandung itu pun akan terputus agar tidak membahayakan warga dan pengguna jalan pihak keamanan bersama aparat desa setempat memasang garis polisi serta spanduk imbauan agar tidak mendekati bibir jalan Kepala Desa Pagerwangi Agus Ruhidayat mengatakan pengajuan pengalihan jalur sudah disampaikan ke pihak provinsi sejak tahun 2016 namun belum direspon padahal sejak awal musim hujan kali ini sudah terjadi 3 kali longsor jika disetujui jalur tersebut akan dipindah ke jalan desa yang tidak jauh dari lokasi rawan longsor yang sekarang nantinya jalur tersebut akan diperlebar namun sebelumnya harus dilakukan pembebasan lahan musibah longsor di jalan punculut tersebut menyebabkan jurang menganga sedalam lebih dari 50 meter dan lebar 100 meter jarak antara jurang dengan badan jalan pun kini hanya tinggal tersisa 1 hingga 2 meter guna mencegah warga mendekati lokasi longsor pihak kepolisian memasang garis polisi guna mencegah warga mendekati lokasi longsor Algi Muhammad Gifari, Bandung TV